Kota kita Kemacetan Perizinan berbelit Hingga min-minnya destinasi wisata Menjadi tantangan besar Muhammad Rudi dan Amsakar Ahmad Saat dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Batam pada 14 Maret 2016 silam Di awal kepemimpinan Rudi Amsakar Pembangunan mulai gencat Mengatasi kemacetan Rudi Amsakar menjawabnya dengan melebarkan jalan Sepanjang 49 km jalan utama dilebarkan Tak hanya jalan utama Jalan lingkungan juga menjadi fokus pembangunan Melalui program PIK yang digagas Muhammad Rudi Amsakar Ahmad Menjadi salah satu program pionir Yang diadopsi hampir ke seluruh kota di Indonesia Guna menstimulus pembangunan infrastruktur tingkat keluruhan Dengan melibatkan langsung peran serta masyarakat Dengan kerja keras dan kerja cerdas Masalah kemacetan dan infrastruktur lingkungan di Batam Tuntas Pembangunan lain yang digencarkan adalah fasilitas ibadah Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah Kini berdiri menggah dan menjadi bukti sejarah Masjid yang memiliki luas 4 hektare Dan dapat menampung sebanyak 25.000 jamaah tersebut Mulai dibangun pada tahun 2017 Tempat ibadah umat muslim ini diresmikan Wali Kota Batam pada 20 September 2019 Masjid terbesar di Sumatera ini memiliki luas bangunan 58.000 meter persegi Dengan kemolekan masjid yang memiliki menara setinggi 99 meter Dan dihiasi payung membran Kini menjadi ikon baru Kota Batam Dan banyak dikunjungi jamaah dan wisatawan Di bidang perizinan Pasangan Rudy Amsakar terus mendorong perizinan yang cepat dan efisien Tahun 2017 Batam mendapat kepercayaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Menjadi salah satu daerah yang menerapkan pilot proyek pelayanan satu pintu Dengan dibentuknya Mall Pelayanan Publik Di Gedung Sumatera Promotion Center Pemerintah melayani 427 perizinan dan non-perizinan Dari 30 instansi di Kota Batam yang telah diintegrasikan Gedung dengan konsep modern dan digital tersebut Dilengkapi dengan berbagai fasilitas Di antaranya Ruang rapat PIT Ruang bermain anak Ruang menyusui Bahkan ruang pelayanan nikah juga disiapkan bagi masyarakat Tak hanya unggul dalam tata kelola pemerintahan Pasangan Rudy Amsakar juga konsen di sektor pariwisata Kota Batam mampu menjadi kota penyumbang wisatawan terbanyak di Kepri Dan membawa Kepri menjadi provinsi penyumbang wisatawan mancanegara terbanyak kedua di Indonesia setelah Bali Pembangunan destinasi wisata pun dikebut Taman diperbanyak Terbaru Taman Angku Hamidah Dang Anon Pemasangan lampu hias di sepanjang jalan Hingga diresmikannya Museum Batam Raja Ali Haji sebagai magnet baru wisatawan Gencarnya pembangunan yang dilaksanakan saat ini Nyatanya juga bukan tanpa ujian Mendapat serangan wabah global bernama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 Pengendalian kasus dilakukan secara masif agar pesona Batam kembali atraktif Jumlah pasien yang tertular berhasil ditekan Dan jumlah pasien positif terkendali Tak cukup kata untuk mendata semua kinerja dan capaian baik Muhammad Rudi dan Amsakar Ahmad di periode pertama kepemimpinan Segudang prestasi ditorekan Hingga dinobatkan sebagai kota terbaik Dan wali kota Batam sebagai the best of the best mayor Belajar dari kepemimpinan Rudi Amsakar dalam membangun kota Batam Tak banyak bicara, tapi banyak bekerja Tunai sudah priode pertama kepemimpinan Haji Muhammad Rudi dan Haji Amsakar Ahmad Pasangan serasi ini kembali diamanahkan masyarakat Batam untuk memimpin Batam Saatnya melanjutkan pembangunan di periode kedua Demi terwujudnya kota Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton